Hei, what's up sobat otomotif dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya, Pitar Dari Garasi Kakak Mobil dalam segmen review Oke, masih setia di intus Kakak Mobil Tempatnya di depan Mall, Wendman, Durambaya Kalau kalian ingin mencari mobil bekas berkualitas Kita menyediakan semua tipe mobil Mulai dari LCGC sampai dengan Premium Car Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mereview mobil mewah Super-super mewah dengan segudang fitur Kira-kira apa ya unitnya? Langsung saja, Lexus LX570 Lexus LX570 yang akan kita review hari ini adalah keluaran tahun 2016 guys Ini adalah SUV Premium dengan 7-seater pesaing BMW X7 Oke, selesai dari sisi depan Lampu Lexus LX570 ini sudah dilengkapi dengan 3 titik proyektor LED dengan running daylight Desain grillnya juga cukup besar Hmm, jadi kelihatan garang ya Nah, sekarang kita coba lihat dari samping guys Di samping khas besar seperti SUV pada umumnya ya Jika dilihat sekilas, terlihat seperti LED riset Di bagian bawah juga terdapat bootstrap atau pijakan kaki Oke, silahkan kita coba buka mesinnya ya guys Lap mesin sudah menggunakan hidrolis ya Nah, Lexus LX570 ini dibekali dengan mesin 8 silinder Dengan kapasitas mesin 5700 cc Yang bisa menghasilkan tenaga maksimal sebesar 362 horsepower Wow Oke, berakhir ke sisi interior LX570 ini tergolong mobil yang sangat mewah dengan segudang fitur Jok sudah kulit Interior didesain perpaduan antara kulit dan kayu Bisa dilihat di beberapa bagian terdapat aksen-aksen kayu seperti ini nih guys Mewah sekali ya Jok depan sudah dilengkapi fitur penghangat kursi Pada sisi pengemudi juga terdapat fitur memory sheet Untuk head unit sudah dilengkapi dengan layar 12,3 inci Dan sudah dilengkapi dengan sistem navigasi Cukup besar juga ya Untuk AC ada fitur climate control Jadi bisa mengatur kinerja AC secara otomatis maupun manual Jika ingin suhu berbeda di 4 zona penumpang Terdapat coolbox di bagian tengah Ada panoramic sunroof Coba kita buka Karena ini mobil mewah Maka kenyamanan di kabin kedua dibuat sangat nyaman sekali Untuk para bos muda istilahnya Untuk saya dengan tinggi 168 cm Maka cukup luas dan nyaman sekali Juga terdapat sunsheet pada jendela kabin tengah Yang spesial adalah di bagian tengah ini terdapat panel kontrol untuk AC Rali ke kabin belakang cukup untuk diisi oleh 2 orang Sistem transmisinya 4WD automatic dengan 8 percepatan Terdapat 4 pilihan drive mode Yaitu Eco, Normal, Sport dan Sport S Plus Juga ada pilihan mode H4 untuk berkendara dalam keadaan normal Dan L4 untuk menaikkan tenaga mesin saat berkendara di kondisi off-road Sistem suspensi juga sudah dilengkapi dengan fitur active high control Atau suspensi hydrolis Juga terdapat fitur crawl control yang dapat penstabilkan kendaraan di jalan off-road Dan juga heel start assist untuk membantu saat ditanjakan Dan juga terdapat fitur-fitur lainnya untuk membantu berkendara di berbagai kondisi Gak lupa guys, pada spion juga dilengkapi dengan blind spot monitor Dan sudah di coating dengan rain clear coating untuk mencegah air menempel pada kaca spion LA570 juga sudah dilengkapi dengan kamera depan, samping, belakang Sehingga dapat melihat area sekitar dengan mudah Pada bagian setir juga sudah dilengkapi dengan fitur electric tilt and telescopic adjuster Sehingga setir dapat diatur posisinya sedemikian rupa Untuk fitur keamanannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 10 buah airbag Pada spion tengah terdapat teknologi ECM untuk mengurangi silau dari lampu kendaraan di belakang Dan juga terdapat rain sensor untuk wiper otomatis Terdapat remote touch untuk mengoperasikan head unit Yang bisa digunakan untuk mengatur fitur-fitur entertain, navigasi, dan climate control Dari segi entertain sendiri, sudah dibekali dengan 3 unit TV atau LCD Dengan sound system Mark Levinson Sejumlah 19 buah speaker Untuk ukuran roda LA570 menggunakan velg dengan ukuran 21 inci Yang sudah dilengkapi dengan fitur time pressure alert Yang dapat memberikan informasi tekanan ban secara real time Oke guys, nah ini adalah tampak belakang dari Lexus LA570 Pada bagian lampu belakang juga sudah menggunakan lampu LED Di bawah juga terdapat fog lamp Yuk coba kita lihat bagasinya Bagasinya sudah dibekali power back door Seperti halnya Land Cruiser Pintu bagasi terbagi dua yaitu atas dan bawah Untuk space dari bagasi sendiri cukup lumayan ya Semisal kita bawa barang banyak Kita bisa lipat kursi di belakangnya seperti ini Nah, kalau seperti ini jadi luas ya guys Gimana guys Lexus LA570 ini benar-benar mewah sekali kan Untuk masalah harga LA570 ini dibanderol dengan harga 2 miliaran Kalau kalian masih penasaran dan ingin melihat-lihat mobil ini Ataupun test drive Bisa sekali guys Cukup hubungi nomor di bawah ini Atau kalian bisa datang ke kakak mobil Landmark Surabaya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mengetahui video-video kita selanjutnya See you guys Sub indo by broth3rmax